Ini dua sisi yang sulit ketemu. Oleh sebab itu, saya pikir strateginya yang pertama adalah seperti yang saya sampaikan tadi, koordinasi yang indah dengan Kementerian Perdayaan. Karena sulit kalau kami orang daya di Kementerian Barat tidak bisa dilarang ke Kementerian Barat. Apadagi dibatasi dengan 2 hektar. Kalau dia mampu lepas ladang sampai 3 hektar, 4 hektar ya 4 hektar bukan. Tetapi selama ini yang terjadi, mereka berjadikan bintang. Sekarang sampai hari ini masih banyak orang-orang berada berpindah yang dikejara. Sementara yang membangkakan bahan adalah kelaku dunia usaha. Apalagi yang saya sampaikan tadi, kan satu partai. Gampang berada di situ. Cuma menurut saya, Bagaimana di sini Pak Tua? Partai Duitri ada partai. Jadi Pak, di sini nggak ada mempunyai dari Pak Tua. Di sini ada mempunyai dari Pak Tua. Ya, ini tidak ada partai. Tapi saya katakan, Pak Tua ini sangat baik. Kalau kita Dewan ini memang ada partai, ada partai. Nah, jadi kemudian yang berikutnya. Saya pikir, Kementerian Kota Nang ada di negeri kekasih ya. Nanti Komisi 4, saya sudah dapatkan dengan teman-teman tadi, Pak Tua, kita panggil saja perusahaan-perusahaan kebakaran. Kembakaran Barat. Kalau di Kalimantan Barat, yang membuat kebakaran terjadi di sebesaran, adalah pelaku usaha. Yaitu kursa. Tetapi, yang ditangkapi oleh polisi, oleh petara, warga, masyarakat, peladang berpindah-pindah, jadi mempunyai kekasih ya. Cukup, Pak Pesatus. Cukup, terima kasih. Jadi tadi Anda mengatakan, di tempat Anda yang banyak mempunyai kebakaran, ada juga perusahaan. Tolong kasih data, selamatkan ke sini, sejauh kita pakai. Anda datang. Jadi sampai hari ini, belum diproses kursa. Ya, datanya kasih, nanti kita panggil. Lewat, dan berpulang nanti kita datang. Ya, saya yakin, dengan Pak Sudir sebagai ketua, di ketua kami ini sangat tegas, dan arif di sana, tentu ini bisa segera kita datang. Jadi, Makasih. Pak Joradino, Pak Joradino, Pak Joradino, Pak Joradino, Pak Joradino. Selanjutnya, Pak Joradino,